Dengar dulu, diam anda, diam. Saya tantang Gus Dur untuk mubahala. Gus Dur silahkan ajak anak dan istrinya, saya akan ajak anak istri saya, kita bersumpah dihadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah diantara kita, dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hidup. Kita semua orang tahu lalu benar-benar ya, bicaranya gak bisa seperti anak-anak. Makanya saya berulang akbalit bilang kepada pemerintah, tangkep itu Habib Rizieh, selesai, pulak-pulaknya dia lagi, dia lagi. Organisasi Bacingan, tulisannya Bacingan, saya bilang begitu, saya bilang pada istri saya, pulak-pulak aja, pulak-pulak, ngapain? Saya dengar, Kiai Maman, dari PKP Majaleka, atau Jawa Barat, atau DPP, itu masuk rumah sakit, gara-gara itu. Ya inilah, kalau, yang pegang urusan itu, penakut, ya begini, maksudnya kan dia yang mengobrol, kok malah jadi kita yang diobrol, ya nanti harus ditangkap semuanya, tidak. Tidak usah ragu-ragu, saat ini saja semuanya, siapa yang mana ikut, apa itu, demo-demo dan ikut, yang begituan, tidak akan-tidak akan berusaha. Gus Nur kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan, kalau orang tidak melihat, berkeyakinan. Gus Nur itu buta mata, juga buta hati. Ini ibu-ibu, mengambil tindakan sendiri, ini kan sebetulnya, kalau dalam perspektif beliau ini, tidak masuk kekerasan ini. Bu, tidak masuk, kalau disorong di Papua. Tapi ya, disorong di Papua, tapi di daerah lain, mungkin juga ada yang diberi. Dengar dulu, Anda tidak tahu, apa yang saya maksud, dengar dulu, diam-diam. Ganti-ganti-ganti. eh, 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 saya lagi ngomong. Jika ada di antara umat Islam, yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah. Dia tetap ngotot, ya Allah. Bukan karena dia tidak tahu, ya Allah. Tapi dia ingin melawan engkau. Dia ingin melawan daripada patwa ulama, ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Maka bikin susah hidupnya. Serepkan rejekinya. Jangan berkahi nafkahnya. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Tidak dapat anak keturunan yang solikin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Tidak ada berkah. Susah tiap hari. Sedih tiap hari. Gundagulana tiap hari. Hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk. Atau doa yang berbau buruk. Kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan. Minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Saya tantang Gus Dur untuk mubahala. Gus Dur silahkan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah dihadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah diantara kita. Dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hebat. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahala. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar. Mari kita mubahala. Eh Gus Dur kau bawa kau punya istri. Kau bawa kau punya anak. Saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan dihadapan Allah. Untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahala. Kalau Gus Dur benar. Dengan pembelaannya terhadap Ahmadiyah. Saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah. Mati dalam kadar hilang. Tapi kalau saya yang benar. Yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah. Maka Gus Dur, istri dan anak. Akan dikutuk oleh Allah. Dan mati dalam keadaan hilang. Allah wadz. Pemerintah melarang aktivitas FPI. Dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Baik sebagai informas maupun sebagai organisasi biasa. Kami menghimbau kepada saudara MRS. Agar mematuhi hukum. Memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan. Kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kayaknya orang pasuruan nih. Betul. Aking. Inul goyang nebur tiap hari. Dibelain lagi sama Gus Dur. Betul. Betul. Saya tanya. Yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang gak jawab anak buahnya Inul tuh. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band Dewa. Yang belain Rusyus Mandroy. Salat pakai bahasa Indonesia. Siapa? Dia lagi. Ini saking bebasnya saudara. Masya Allah. Saudara. Saya potong sedikit. Tadi udah dijelasin nama ustadz. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Fakala Ta'ala. Sabihisna rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih. Dalam satu riwayat disebutkan. Tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi. Jadi beliau punya cincin dikopot dulu saudara. Cincin Nabi dikopot. Ditaruh di luar. Baru Nabi masuk ke kamar mandi saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba dia. Sekarang nama Allah dibikin di karpet. Diinjak-injak sama anak muda. Lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam. Kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia. Eh kau salah. Itu lambang yang kau pakai. Kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu. Kita kasih tahu. Ini buktinya buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah kau sudah pelanjur injek-injek satu jam lebih di TV. Langsung. Kita punya rekamannya. Nah sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau hilang. Itu yang pertama. Insya Allah umat akan memaafkan. Betul. Nah yang kedua. Kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu. Betul. Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu. Tobat. Minta ampun kepada Allah. Eh bukan dia tobat. Ngelapor ke Gus. Ya Allah. Dia datang dia tanya Gus. Dur. Gus. Gus. Ini tulisan Allah. Bukannya. Mana dia tahu. Ayo saya tanya. Dia tanya Gus Dur. Ini tulisan Allah. Bukan. Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Mustinya kan yang dia nanya. Kiai Sadullah. Betul. Pak Kiai ditanya. Ya tahu. Sudara gak usah kaget. Kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. 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 Andai kata Inul goyang lebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur. Gus Dur gak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya. Kalau Inul goyang lebor. Bugil tanpa busana depan inti. Dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Ya jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Waktu minta bantuan Gus Dur. Eh Gus Dur pake ngebelain lagi. Begitu pake ngebelomong di TV. Itu Habib Rizik umatnya mana? Yes. Dia pikir dia doang gak yang punya umat? Sekarang saya tanya. Andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur. Emang dia tahu? Saya bawa tuh umat Gus. Nih umat saya 5 juta. Mana? Mana? Betul. Betul. Jangan juga bukung tidak, ikut tidak, bela tidak, bantu tidak, numbang tidak. Sudara, doa tidak. Seenaknya mereka memfitnah sana sini. Bahkan mengasut umat. Jangan turun. Jangan turun. Jangan ikut bela agama. Siapa kau? Mengaku cinta kepada Allah. Tapi tidak membela Allah. Mengaku cinta kepada Rasulullah. Tapi tidak peduli Rasulullah dikira. Bantu tak kau? Kita semua orang tahu lalu jenal ya. Bicaranya gak bisa seperti anak-anak. Makanya saya berulah akbalik bilang kepada pemerintah. Tangkep itu Habib Rizie. Selesai. Berulah akbalik, ya dia lagi. Dia lagi. Selesai. Selesai. Jangan orientasi ya. Selesai. 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 Terima kasih.